Tak banyak orang yang mengetahui bahwa sejak November tahun lalu, plat kendaraan dengan nomor RF telah dihentikan penerbitannya oleh Polda Metro Jaya. Informasi ini terkuat saat dilantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman memberi keterangan dalam merapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta selasa 24 Januari 2023. Meskipun demikian, Polda Metro Jaya belum memberi kepastian apakah plat yang sudah beredar akan dicabut. Plat RF adalah plat yang digunakan untuk kendaraan dinas bagi pejabat institusi pemerintah. Alka tetapi, kendaraan dinas ini seringkali disalahgunakan oleh pemiliknya untuk kegiatan non-dinas. Plat RF kerap dikeluhkan warga dan dijuluki Raja Jalanan karena pengguna plat ini sering bertingkah arogan. Terlebih banyak mobil dengan plat ini menambahkan aksesori lampu dan sirine strobo sekalipun di luar ketentuan. Akibatnya, mereka dikenal sebagai tukang serobot jalan yang mengganggu bahkan membahayakan pengguna jalan. Banyak pula masyarakat yang menggunakan plat RF palsu dengan niat agar mendapat keistimewaan di jalan seperti lolos dari ganjil genap hingga lolos dari penilangan apabila melanggar peraturan lalu lintas. Artis Resolvenia pun pernah menggunakan plat RFS yang mengakibatkan dirinya dipanggil Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi.